di mana mengakibatkan korban meninggal dunia jadi berawal dari adanya penemuan sesosok mayat yang ditemukan oleh warga pada tanggal pada hari serasa tanggal 19 Maret 2024 di mana pada saat itu ditemukan sesosok mayat laki-laki yang sudah tidak bernyawa dan di sekujur tubuhnya terdapat banyak luka sehingga pada saat itu tim kami dari tim Sanggabwana bersama dengan Polsek Pajalaya melangsung menuju ke TKP kemudian kita langsung membawa korban ke rumah sakit untuk segera dilakukan pemeriksaan otopsi kemudian karena kita waktu itu terkendala masalah identitas sehingga pada saat itu kita umumkan dan tidak lama pada malam harinya keluarga datang yang kebetulan ternyata sesosok mayat tersebut adalah warga Bandung nah kemudian tim kami melakukan penyelidikan kita kemudian melakukan penyelidikan di daerah Majalaya kemudian kami melakukan pengecekan CCTV kami pemeriksaan saksi-saksi kemudian kami menemukan dari hasil rekaman CCTV yang diduga pada saat itu terduga pelaku yang berada di sekitar TKP yang dimana sempat terlihat oleh beberapa saksi kemudian dari situ informasi tersebut kemudian kami melakukan pengembangan sampai dengan kami mendapatkan informasi di daerah Bandung bahwa korban sempat berada di sana kemudian ada insiden di sana dikeroyok oleh beberapa orang nah dari informasi tersebut kemudian tim kami bergerak cepat menuju ke daerah Bandung tempatnya di Bandung Pulon untuk kemudian melakukan penyelidikan nah pada saat informasi yang kami dapatkan sudah matang kemudian kami lakukan penangkapan yang dimana ada sekitar 6 orang yang kami amankan awalnya sehingga dari ke-6 ini 4 orang yang patut diduga melakukan kemungkinan dimana 4 orang ini 3 orang dewasa 1 orang anak-anak ini ini 1 pelaku sendiri yaitu RS umur kelahiran 1 November tahun 2006 kemudian MA pekerjaan karyawan toko kemudian RK kemudian AMH nah dari ke 4 pelaku yang kami amankan ini mereka mempunyai peran masing-masing ada yang melakukan pemukulan kemudian ada yang mencekipi korban kemudian ada juga yang mengangkat korban masuk ke dalam mobil kemudian motif daripada pelaku sendiri melakukan pengeriokan terhadap korban dikarenakan pelaku pada saat itu sempat melihat korban akan melakukan pencurian nah karena diduga akan mengambil barang sehingga pemilik toko ini segelugus pelaku kemudian mengamankan korban kemudian menginterogasi dan kemudian melakukan pengoroyokan di situ nah sehingga itulah yang menjadi mopik daripada pengoroyokan yang kami temukan di daerah majalahi kemarin nah kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan itu ada enam buah handphone kemudian dari CCTV kemudian juga ada dari carpet kemudian barang-barang lainnya yaitu dompet maupun baju pasal yang kita kenakan yaitu pasal 170 KUHP dan atau 351 ayat 3 dimana para pelaku akan dikenakan ancaman hukuman berdasarkan penjara demikian dan ya betul sekali jadi kami sampaikan bahwa perkara ini rencana kami lintahkan ke Pondak dikarenakan memang TKP awal pemukulan tempat maupun pada saat korban dipukul itu di daerah Bandung Kulon jadi nanti rencana kami akan join investigasi dengan Polona Jabar Kribung Polona Jabar untuk melakukan penyidikan yang berlanjut dan korban meninggal di Bandung atau di lokasi pembuangan jadi pada saat diangkut korban itu sebenarnya masih hidup namun pada saat ditemukan oleh warga pada saat akan diberikan pertolongan korban meninggal di tempat di lokasi pembuangan di lokasi pembuangan kenapa di Karawang kan? nah itu yang kita mau dalamin teman-teman semua ini kan kita masih pengembangan kita masih pengembangan kepada pelaku-pelaku lainnya jadi tidak menurut kemungkinan masih ada pelaku lainnya yang akan kita kembangkan jadi ini kami akan diinvestigasi dengan krih hukum Polrejabar untuk mengungkap fakta-fakta berikutnya dan motifnya tadi karena saya menurut seperti tidak mencuri hal itu terkait itu sudah terbukti atau tertiama dan ada motif lain selain itu jadi dari terhadap penghasilan penyidik terhadap pelaku yaitu selengkos pemilik toko jadi pemilik toko ini mempunyai dua warung dimana pada awalnya korban ini masuk ke warung pertama untuk membeli berhas namun karena pada saat itu dicurigai karena apa ada gelangat yang mencurigakan sehingga korban tidak diberikan akses untuk belanja pada saat itu sehingga ada pengawasan yang ketat dia pindah ke warung sebelahnya dimana warung sebelahnya ini masih satu pemilik nah pada saat itu warung sebelah korban pada saat itu sudah mengambil barang berupa mie instan dua dus nah itulah kemudian didapati oleh pemilik toko yaitu sebuah pelaku kemudian langsung melakukan interogasi terhadap korban nah dari situ kemudian korban dibawa masuk ke dalam rumah berikut dengan karyawan toko kemudian melakukan interogasi dalam rumah di dalam rumah dan dari toko semakok tadi kan dikatakan tersangka ada enam ya kenapa yang dihadirkan cuma tiga jadi tiga anak-anak ya jadi dari ke-6 ini dapat kamu jelaskan teman-teman ya jadi dari ke-6 yang kalian aman ini adalah dua orang adalah saksi saksi kunci yang melihat pada saat di lokasi ya jadi di waktu itu kita sempat aman namun namun tidak ikut dalam melakukan pengodokan terhadap korban kemudian satu orang anak-anak kita melakukan penahanan di konsep jadi yang kita amankan sekarang ini adalah satu pemilik toko kemudian ada karyawan tiga orang karyawan termasuk saksi kunci saksi kunci kita amankan karena dia hanya melihat beberapa rekannya melakukan pemukulan di tempat ini dia melakukan interogasi terhadap korban jadi kami menghimbau kepada masyarakat memang pada saat sekarang ini adanya kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat kami menghimbau masyarakat untuk jangan mengambil tindakan-tindakan atau upaya-upaya menghakimi atau mengambil tindakan sendiri yang nantinya akan merugikan masyarakat sendiri dimana ada konsekusi hukum disitu jangan main hakim sendiri jangan melakukan pemukulan yang yang notabene-nya mungkin masih diduga serahkan kepada tiap yang berwajib karena apabila masyarakat main hakim sendiri itu ada musikus hukum disitu kemudian juga kami menghimbau mempunyai dalam suasana ramadhan kami menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga mengantisipasi dari adanya lingkungan-lingkungan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperhatikan situasi ramadhan rumah-rumah kosong sehingga adanya kesempatan kepada para pelaku melakukan pencurian nah kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga wilayah kita jangan diberikan kesempatan kepada para pelaku demikian 2 saksi kunci ini saksinya apa? karyawan toko kemudian di dalam mobil yang sambil terang dua itu ada berapa orang? ya ini yang masih kami kembangkan jadi saksi kunci ini adalah yang berada pada saat di rumah pelaku jadi yang dua orang ini juga termasuk karyawan karyawan toko nah ini akan kami kembangkan kemungkinan pelaku-pelaku lainnya yang membawa korban ke karyawan makanya kami jadi investigasi dengan polda sehingga nantinya kami ini bisa terungkap semua download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.